Intro Terkait insiden jatuhnya seorang anak di salah satu wahana permainan yang ada di Amal Bicu Waterpark. Pihak kepolisian sektor Tarakan Timur akhirnya memanggil pihak pengelola dan keluarga korban. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan titik terang serta mediasi antara pihak pengelola dan keluarga korban. Insiden jatuhnya seorang anak di wahana prosotan silinder terbuka di Amal Bicu Waterpark kini telah ditangani aparat kepolisian sektor Tarakan Timur. Polsek Tarakan Timur telah memanggil kedua pihak baik pengelola tempat maupun keluarga korban. Kapol Sekta Tarakan Timur Itugian F. Latama mengatakan pihaknya melakukan pemanggilan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak. Sehingga pihak pengelola bertanggung jawab sementara pihak keluarga korban tidak ada tuntutan di kemudian hari. Ada insiden pengunjung dalam hal ini anak-anak yang terjatuh di salah satu wahana di Waterpark Amal Bicu. Nah memang prosotan ini diperuntungkan untuk dewasa dan itu juga ada yang jaga untuk masuk luar. Nah itu dibatasi ke 4 atau 5 orang. Nah karena sudah ada kejadian tersebut dari pihak kepolisian khususnya dari Polsek Tarakan Timur. Kami langsung memanggil dari pihak pengelola mumpul dari pihak keluarga. Tapi sementara dari pihak keluarga masih mengurusi korban. Korban ini sementara di rumah sakit dengan keadaan ada pembekakan di bagian mata sebelah kiri. Kemudian ada memar di bagian rahan kiri sama bengkak di bagian kepala. Sementara informasi yang kami dapat ada pendarahan di kepala dan akan dilaksanakan operasi. Cuma itu belum kita konfirmasi apakah jadi atau belum. Dari pihak pengelola sepenuhnya mau bertanggung jawab atas kejadian ini. Dengan menanggung semua biaya pengobatan. Dan juga dari pengelola sudah menemui dari keluarga, sudah juga ke rumah sakit, menemui pihak rumah sakit. Dan siap kalau memang harus ada operasi mereka siap menanggung biaya operasi. Untuk pengelola kita panggil Pak Yuli, orang manajemennya, kemudian yang jaga di wahana. Sementara masih kami minta ke kanan. Dan juga kami datangin di TKP kemarin tempat kejadian. Sebelumnya insiden terjadi di wahana prosotan silinder terbuka pada minggu siang di mana korban bernama varian shot terjatuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, pihak pengelola Amal Beach Water Park pun langsung merespon dengan melihat korban yang telah dibawa ke rumah sakit. Pihak pengelola tempat pun segera menemui pihak keluarga untuk bertanggung jawab. Selain menemui keluarga korban, sejauh ini pihak pengelola tempat juga masih melakukan koordinasi dengan jajaran polsek tarekan timur terkait insiden tersebut. Salah satunya dengan memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian guna mencari tahu penyebab insiden tersebut. Sebelumnya, saya waktu itu bertindak langsung ke dokter, waktu saya dihubungin sama koordinator di atas, itu saya langsung naik, itu sekitar jam 4. Nanti korban juga tidak ada, dan saya langsung turun ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, saya juga tidak sempat, tidak bisa boleh masuk, karena ada bahasakan di BJB, makanya saya tunggu keluar dan ketemu sama keluarga. Nah, situ tidak ada, juga tentukan seperti yang dihubungi sama. Malamnya, saya ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya, dan saya sampaikan semua, dan dia mengatakan bahwa kami tidak ada laporan ke polisi. Jadi, kalau seperti yang dia dapat berikan, ada polisi, dia bilang bukan mereka yang laporan. Karena mereka tidak mau berikan sama polisi, katanya. Dan saya sampaikan, ada niat baik dari kita, pengelola, untuk membantu biaya, pengobatan, maupun penahanan untuk keluarga di rumah. Kejadiannya, kalau dilihat dari CCTV, itu pas jam 15.52. Kalau dari umur, iya, layak. Jadi, umurnya berapa anak? 15 tahun. 15 ya. Sementara itu, insiden yang terjadi di Amal Beach Water Park, terjadi pada minggu siang, di mana salah seorang anak terjatuh di wahana perosotan silinder terbuka. Atas kejadian tersebut, korban bernama Feryansyah harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Tim Liputan, TVKu. Tim Liputan, TVKu. Tim Liputan, TVKu.